Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan penargetan kembali kapal Groton di Teluk Aden. Kapal tersebut diserang karena dianggap tak mengindahkan peringatan militan Houthi. Hal ini disampaikan juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sarai, Sabtu 31 Agustus 2024, Sarai menyebut, Penyerangan dilakukan setelah perusahaan pemiliknya melanggar keputusan melarang masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Dikutip dari Almayadeen, Angkatan Laut, Angkatan Udara Tak Berawak, dan Angkatan Rudal dikerahkan untuk operasi itu, dirinya memastikan serangan militernya tepat mengenai sasaran, dikatakannya ini adalah penargetan kedua Groton, mengingat Angkatan Bersenjata Yaman sebelumnya telah menargetkannya pada 3-8. Sarai membenarkan bahwa Angkatan Bersenjata berhasil mencegah navigasi Israel di Laut Merah, lebih lanjut dikatakannya, operasi ini merupakan kemenangan atas penindasan terhadap rakyat Palestina. Diketahui, beberapa hari yang lalu, Houtry juga melakukan dua operasi di Laut Merah dan Teluk Aden. Kapal-kapal yang diserang itu seluruhnya terbakar dan nyaris tenggelam. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.